Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papilson Hari ini kita akan berbicara game Sakura ya Aku ingin cari si Mio Di Mio dimana ya? Aku harus naik dulu ke lantai atas Kayaknya si Mio ada di lantai atas deh Mio, kok dia gak mau bukakan? Hah, itu dia sudah dibukakan Mio, bangun Mio Sudah pagi Dimana dia ya? Ngomong-ngomong disini sudah diperbaiki Kak Sakura jadi lebih keren Ada tempat tidur mobil-mobilan buat aku Kayaknya si Mio ada disini Mio, kamu disini kan? Ah, males, capek nih Bangun Mio, sudah pagi Hah, ngantuk nih Pertama, kamu cuci muka dulu Ya, tunggu dulu Aku baru pertama kali tinggal disini Ah, iya ya, ini malam pertamamu disini kan? Aku sudah bangun duluan Tapi, dimana toiletnya? Hah, turun saja ke bawah Disini gak ada toilet, Mio Aku akan cuci muka dulu dan aku juga bakalan mandi Hah, kamarnya sudah jadi baru ya Aku jadi pengen lihat apa saja ya Semalam aku gak sempat lihat gara-gara langsung disuruh tidur Disini ada meja rias buat si Mio ya Wah, ada tempat tidur bayi juga Bayi siapa ini? Hah, jangan-jangan ini tempat tidur bonekanya Mio ya Mio kan punya satu boneka bayi Ada tempat makan juga Eh, sepertinya itu pot Terlalu itu tempat tidur Mio Hah, ini ya tempat tidurku ternyata lebih keren daripada punya si Mio Soalnya aku punya di atas Apalagi disini juga ada tempat tidur Aku mau tidur disini saja deh Nanti malam ada pesawat deh Soalnya bisa terbang loh Wih, melayang Terus, aku jadi lapar juga Eh, itu rumah-rumahan bonekanya si Mio ya Sampai ada parkournya begini Ah, kalau gitu Berarti ini ada pesawatnya si Mio Bisa nonton TV juga Seru juga ya Ah, disini juga ada sepeda Ah, sepeda siapa ya Aku tidak mampu lagi naik sepeda Roda tiga itu pasti langsung patah Kalau aku naik Mio, udah selesai belum? Dia tutupin tangganya nih Jahat banget Iya, iya Sebentar lagi Sejam lagi nih Mio, bukakan dulu dong Iya, iya Aku bakalan bukakan Hah, aku jadi nyangkut disini Eh, itu bukannya Kak Sakura ya Kak Sakura Kak Sakura hari ini bekerja sebagai polisi Iya, aku bekerja sebagai polisi Kalian mau ikut-ikut nggak? Aku nggak bisa Aku harus kerjakan PRku Aku belum selesai Aku sudah selesai Aku jadi boleh ikut kan? Nggak bisa Mio Karena si Yuta nggak ikut Kamu jaga si Yuta aja ya Mio Ya, Kak Sakura aku juga mau ikut Siapa suruh kemarin? Hari Minggu kamu nggak kerjakan tugas kamu Ketugas PR kamu Jadinya kamu nggak bisa ikut kan? Yaudah deh Kak Sakura Semoga berhasil ya Yaudah aku bakalan cari Misi dulu di kantor polisi Apakah hari ini ada misi ya? Buat aku selesaikan Semoga hari ini Ah, ada misi Eh, tapi kalau ada misi Nggak baik Yaudah kalau begitu semoga nggak ada misi Sakura Kesini Sakura Hari ini kamu harus menangkap penjahat yang mencuri di Umat ya Sepertinya mereka masih dekat-dekat sana Kalau gitu kamu pergi dulu ya kesana Ah, oke baiklah Ah, siapa ya pencurinya? Pencuri buronan yang mana? Ibu Iyo Eh, Sakura aku bakalan ikut sama kamu ya Karena kamu sendirian Jadi aku akan teman di kamu Jadi kita berdua saja ke Umat Lagipula aku juga mau belanja sesuatu Aku pengen belanja camilan nih Ya, kita sendirian lagi Gala-gala Kakak Iyuta Nggak kerjakan PR Eh, tunggu dulu PR ku tinggal satu Jadi kita kerjakannya sama-sama ya Mio Ah, nggak bisa gitu Nanti aku kena marah bu guru Ya, padahal aku juga mau dibantuin Mio Kalau gitu aku kerjakan dulu Hup, hup Nah, ini dia terakhir 13 x 20 Berapa ini Mio? Ah, nggak mau kasih tau Aku bakal main dulu Dadah Kalau gitu aku harus bekerjakan sendiri Aku tulis asal-asal aja deh Aku bener-bener nggak tau Oke Mio, ayo pergi Aku setahu aku ingat Kalau misalnya kita ada tetangga baru Gimana kalau kita sapa dia dulu? Tetangga, tetangga baru Siapa emangnya? Dodi Iya, dekat rumah itu Dekat rumah itu rumahnya si Dodi Tapi Dodi kan udah pindah lagi Hah, dia sering banget pindah Ah, kali ini di luar kota Kalau gitu Yuk kita pergi dulu ke sana Wih, setahu aku yang pindah ke rumah ini Orangkai loh Mio Benarkah? Nggak mungkin Oke, kalau kamu nggak percaya Eh, itu dia penuh asal Apa? Ada bodyguardnya Iya Bukan, bukan ini tuh Bukan dia itu Penjual mobil ya Kenapa dia jadi bodyguard sekarang? Hah Mbak Ayumi Tahu nggak itu siapa? Siapa? Siapa yang kalian bicarakan? Hah Mobilnya mobil Lamborghini Iya, mobil mewah Warna hitam Nggak gitu Ayo kita pergi dulu Pak, kami mau masuk Siapa kalian? Nggak boleh masuk Eh, kalian kan Juta dan Mio ya Yang suka beli mobil Lamborghini Iya, apa kami boleh masuk? Eh, nggak boleh Ini adalah pemilik rumah yang sangat orang kaya Jadi kalian bakal dimarahi kalau kalian masuk Tapi kami hanya tetangga baru Oh, jadi kalian pengen kenalan ya Aku nggak tahu sih Pasti kalian bakal dimarahi Yaudah, aku biarkan kalian masuk saja Hah, itu dia Wih, keren juga ya rumahnya Apa? Sedikit mirip-mirip nih? Kakak Yuta, seharusnya kita ketuk pintu dulu Oh, iya ya Nah, gimana nih? Nggak apa-apa lah Kita masuk saja Halo Halo, Pak Oh, tetangga baru ya Mak sunik kami yang tetangga baru Halo Kamu siapa, Dek? Masuk-masuk sembarangan Nggak ketuk pintu Selamat datang di rumah kami Ini adalah anak saya Kalian cobalah berteman dengan dia Itu ya anaknya Helo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Tono Apa kalian mau pergi ke kamarku? Tentu saja Aku mau pergi ke sana Baik banget Kalau kamu siapa namanya? Nama aku Yuta Aku Mio Iya Ayo kita pergi dulu Kalau gitu Kalau gitu aku bakal tunjukkan Seperti apa kamarku Ini adalah ruang gaming aku Wih, sampai ada pake ruang gaming segala ya Kak, kamu tau gak Kalau kami itu juga Orka ya loh Iya, kami punya rumah mewah Terus Eh, eh Oh, aku tau Pasti kalian yang rumahnya yang dekat sebelah sana kan? Yang rumahnya agak tua itu Ah, bukan kok Itu rumahnya tidak tua Itu rumah ke Ke seratus sembilan kami Wih, ternyata kalian lebih kaya daripada aku Aduh, gimana ini Keceplosan Eh, aku gak tau harus bilang apa Iya, kamu Kamu nanti boleh ke rumah kami yang paling mewah Aduh, keceplosan lagi Iya, dunia ini Ham, ngomong-ngomong Coba lihat Ini ada squishy loncat Dia bisa loncat sendiri Benarkah? Oke, ayo ke sini pak Ayo cepat jaga aku ya pak Soalnya aku mau bawa ini nih Ada tamu baru nih Oke, bodyguard siap menjaga kamu Oke, ayo cepat naik ke atas Kalau ini sih rumah ke sembilan puluh lima kami Astaga, gimana ini? Astaga, dia lupanya dia sangat kaya sekali Ini rumah yang baru kami Ham, yang lain sih Ada totalnya sih sekarang sembilan puluh lima Kalau kalian Seratus berapa tadi? Eh, seratus dua puluh lima Wih, kaya banget Aduh, gimana ini Mio? Oke, Bapak Tono silahkan masuk Nah, ini dia Ini kamarku Keren kan? Ah, kalau kamar orangtuaku sih Gak tau dimana Kayaknya mereka punya kamar rahasia Hah, kamar rahasia gimana ini Mio? Jangan tutupi tadi kita keceplosan Iya Ah, ah, kak kami Kami boleh membawa kamu ke rumah kami juga, kak Ah, yaudah Aku juga mau pergi ke rumah kali Aduh, gawat ini Bapak bodyguard disini aja ya Tungguin nanti takutnya mereka gak nyaman Tapi Tapi gak bisa gitu Aku juga harus ikut Eh, gak boleh, gak boleh, gak boleh Orangtuamu menyuruhku untuk menjagamu selalu Kala ini mobilku yang ke-45 Iya, kami juga punya mobil yang pertama paling jelek Aduh, gimana ini Mio? Hah, benarkah? Mobilnya seperti apa? Eh, mobilnya sederhana Kala itu yang pertama Eh, enggak Kami punya mobil mewah juga Iya, iya Kami punya mobil yang ke-135 Aduh, gimana ini salah lagi? Kakak Ileta Kak malah ngomongnya keceplosan berkali-kali Wah, benarkah? Kala gitu Gimana mobilnya? Sorry, kami lagi gak pakai mobilnya Benarkah? Wah Iya, kami lagi pakai mobil yang pertama Mobil pertama itu biasa-biasa saja Kalau gitu Rumah kalian yang paling mewah ada di mana? Ada di Ada di kota Kota lain Iya, iya Di kota Lavender Wih, Lavender itu kan kota buat orang kaya Astaga, gimana ini Mio? Gara-gara kamu Hah Kalau gitu Aku harus masuk ke rumah kalian juga ya Iya Silahkan masuk ya Toto Ini dia ya Kayaknya biasa-biasa saja Enggak kok Kami punya kamar juga yang keren Coba klik tombol itu Hah Wah Ternyata kalian Kayak banget ya Punya Kayak gini Kamarnya Iya Kamu boleh Main-main disini kok Baiklah Kalau gitu Aku bakal main-main disini Kami bakal siapkan camilan Aku mau nonton TV saja deh Bagus Untung saja Kemarin Kak Sakura Mendekorasi kamar lantai atas Cepet-cepet Kita harus pergi Dapat-dapat Waktunya dapat Gimana ini Mio Semua gara-gara kita keceplosan Jadinya sekarang Kita kayaknya bakal diketawain dia Kalau ditahu kebenaran sebenarnya Gara-gara kamu Mio Kamu yang duluan Tidak Kakak Iya tadi bilang Kalau kita punya mobil mewah Iya Gimana ini Pertama kita siapkan dulu deh cemilannya Yang itu Juga punya rumah ke-125 Masa iya Iya Sorry Maafkan aku Aku lupa Yang penting kita siapkan dulu cemilan Cemilan apa ya Sepertinya aku punya ide Gimana kalau kita siapkan kue Dibuatan Kak Sakura Yang paling lezat itu Tapi Kak Sakura bakal marah Dia bakal berikan itu ke temannya Gimana lagi Karena kita sudah salah bicara Karena kita orang kaya Gapapa deh Cepet kita naik dulu ke atas Mio Aku juga bakal beli sesuatu ke Mio Iya Cepet pergi ya Mio Oke Tono Disini ada cemilan Iya letakkan saja di meja Nanti aku makan Aduh Gimana nih Nah sudah Sepertinya sudah sore ya Mantap nih Kalau sudah mulai sore Sepertinya Kak Sakura bakal lebih cepat pulang Dan dia juga lebih cepat pulang Gimana ini Sudah sore Tono Sepertinya sudah sore Sebaiknya kamu pulang dulu Baiklah aku pulang saja deh Kuenya aku gak jadi makan ya Wah untunglah Kalau kita aku bisa balikin lagi Ke kulkas Kalau gitu aku pergi dulu ya Oke Mio Aku pergi dulu Tapi-tapi aku barusan saja mau ke Yuma Kalau gitu aku harus segera pergi dulu nih pulang Ternyata mereka orang kaya juga ya Bahkan lebih kaya daripada aku Hah Mio Cepet-cepet Kita selamat Akhirnya kita selamat juga deh Si Tono Untung saja Aku barusan mau ke Yuma Kalau gitu Aku harus segera simpan lagi kuenya Tapi aku sudah potong kuenya Gimana nih Pasti Kak Sakura marah Pura-pura saja Ngelem kuenya saja Supaya Kelihatan asli Kalau gitu aku harus masukkan lagi ke dalam kulkas Mio Ngomong-ngomong Apa bisa ya kita terus berteman dengan dia Kalau misalnya dia tahu Kalau kita bukan orang ini nih Bukan orang kaya Eh Gimana ini Gimana kalau kita beritahu yang sebenarnya Tapi aku gak berani Dia kelihatannya agak sombong Sudah Ibu Iyo Kita sudah selesaikan misinya Aku sudah boleh pulang kan Iya Sakura Kamu sudah boleh pulang Kamu pulang dulu ya Sakura Semoga kamu besok bisa bekerja lebih baik lagi ya Supaya pencuri tidak lolos lagi Iya Lolos dua pencuri Gara-gara aku ngantuk-ngantuk tadi Hah Maunya kemarin aku tidur lebih cepat Pasti kali ini aku bisa bertugas lebih baik Yaudah aku pulang dulu deh Yuta dan Mio sudah selesai kerjakan PR-nya atau tidak ya Yuta Mio Apa yang kalian lakukan Aku sudah selesai kerjakan PR Aku capek sekali Jangan ganggu Kak Sakura dulu ya Kalian Dari tadi ngapain sih Masa kerjakan PR aja segitu lamanya Tidak Kami kerjakan PR sebentar saja Setelah itu kami bermain dengan tetangga yang itu Yang baru Tetangga baru mana Gak ada tetangga baru di dekat sekitar rumah kita Yang ada dekat rumah paling komplek B itu Itu kan orang kaya Masa sih mereka berteman dengan dia Oh iya Yuta dan Mio Kak Sakura mau makan kue dulu ya Iya Ada gawat ini Mio Iya gawat Gimana ini Kakak Yuta Aku bakalan ambil dulu dari kulkas Ini dia kuenya Ah aneh kok ada sesuatu ya Kayaknya ada yang aneh dari kue ini Ada seperti bekas potongannya Ah gak tau deh Mana tau kemarin aku gak sengaja potong ya Yuta Tapi kenapa ya Di kue ini seperti ada bau lem Iya aku juga tidak tau Ada gawat ini Apa dia tau Kak Yuta Kenapa pakai lem asli Eh supaya kelihatan seperti tidak ada potongan Sudah lah pergi saja Mio Aku malu sekali Ayo cepat kita tidur Sudah waktunya tidur buat kita sekarang Hah jadi takut ini Aduh Alah Kak Sakura tau Aku ngelam kuenya pas tidak marah besar Tidur saja deh Pulang-pulang tidur Mio Seperti dia tidak marahin kita Haa Aduh Mio sudah malam ya Ada tadi aku tidur Aku tidur sudah malam ternyata Eh kita keluar Aku dengar ada suara Suara-suara aneh Mio Hah Sepertinya semuanya sudah ditutup Gordonnya Iya Tapi kenapa kita bangun Harusnya kita tidur sampai pagi Tapi aku dengar-dengar suara-suara aneh Coba kita cek dulu Kak Sakura sudah tidur ternyata Hmm Kalau gitu Suara apa ya itu Eh Itu siapa Mio Kenapa mirip sekali dengan kita Hah Eh Tapi itu adalah bayi Iya Kenapa bayinya diletakkan di sana Siapa yang membuangnya Gimana kalau kita ambil saja Kasian sekali kalau dia dibiarkan di sana Lagian Kita berdua mirip kan dengan dia Iya kan Iya Seperti kembaran kita saja Hah Benarkah Ayo kita bawa saja masuk ke dalam Kasian sekali bayinya di luar Iya Kita sembunyikan saja di lantai atas Kalau begini Kak Sakura pasti tidak akan tahu Aku harus segera meletakannya di atas Jangan sampai Kak Sakura tahu Nah Kalau gitu Aku mau tidurkan dia di mana ya Ah Di sini saja deh Di tempat tidur Pesawat Kamu tidur di sini ya Nah Dia sudah tidur Sekarang kita pergi dulu nih Cari satu lagi bayinya Bentuknya seperti Mio ya kan Iya Itu seperti wajahku Nah Kalau gitu Cepat kita ambil dia juga Nah Kamu tidur di atas saja ya Jangan berkeliaran lagi Waduh Pasti kasihan sekali Tidak ada Yang mau ngambilnya Kalau gitu kita letakkan saja dia di sini Eh Kita harus menamai dia apa ya Aku bakal menamai yang ini Mia Ah Kalau gitu aku bakal kasih Yang ini namanya Yuto saja ya Mio Hihihi Jadi biar kayak teman kita Iya Mia dan Yuto Ya Ya udah Kalau gitu Keranjangnya kita biarkan saja Cepat kita tutup Kak Sakura Gak boleh tahu Ayo kita tidur lagi Mio Biarkan saja Mereka berdua di atas Besok kita pergi ke rumah dan beli susu Oke Iya Untuk bayi-bayi itu Ah Sudah jam berapa ini deh Tadi aku main game terus Soalnya Rankingku masih 10 Andai aku bisa mengalahkan dia Dia hebat sekali Hah Si petugas di mana ya Si bodyguard Sepertinya dia masih di sana Hah Kalau gitu aku pergi dulu Semua Gordon sudah ditutup Artinya sudah malam Aku pergi dulu deh Naik ke lantai atas Apa yang mereka lakukan ya Hoam Hei Ibu Kamu lagi tidur ya Tono Kamu ngapain Aku lagi Mau lihat dulu Kalian sudah tidur belum Ah Tono ini kan sudah malam Kenapa kamu gak tidur-tidur juga Nanti aku suruh si bodyguard Kamu jagain kamu loh Ah Iya Iya Yaudah deh Ah Mereka sudah tidur Besok kita mau pindah ke kota lain ya Hah Pindah ke kota lain Ah Mau gak mau lah Aku mau tidur aja disini Tidur disini saja Supaya besok pagi bisa langsung lanjut push rank nih Supaya level berapa Aku pun gak tau Hoam Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Jangan lupa subscribe Dadah Kita tunggu ya kelanjutannya Apakah benar Bayi yang mereka pungut itu adalah Baby vampir Iya Apakah Mio dan Yuto itu adalah baby vampir atau tidak Jangan lupa nonton pak duanya ya Oke teman-teman Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax